Om Swastiastu Halo Hope People Hari ini kita akan mengajak kalian Untuk bersembahyang Di salah satu puro Yang terletak di Desa Pejeng Kecamatan Tampak Siri Puro ini adalah Puro Pusering Jagat Yang terletak di Kabupaten Gianyar Puro ini termasuk Dalam puro Sadkahyangan Jagat Yang letaknya di tengah-tengah Sebagai setana dari Dewa Siwa Sadkahyangan Jagat Atau 6 buah puro Yang dipercaya sebagai Sendi-sendi dari Pulau Bali 6 buah kayangan jagat Di antaranya adalah Puro Besake, Puro Goalawah Puro Uluwatu Puro Lempuyang Luhur Puro Batu Karu Dan Puro Pusering Jagat Dari 6 sendi tersebut Umat diharapkan bisa menegakkan Sad Kerti Di antaranya Atma Kerti Wana Kerti Samudera Kerti Jagat Kerti Danu Kerti Dan Janu Kerti Untuk artinya sendiri Kalian bisa cari di Google Atau di internet Piyodalan atau Pujawali di Puro Pusering Jagat Ini dilaksanakan Setiap 6 bulan sekali Yaitu pada hari Anggara Kasih Medan Sio Letak Puro Pusering Jagat Yang letaknya di tengah-tengah ini Diyakini umat sebagai tempat Dimulianya peradaban dunia Dan awal dari kehidupan Sehingga Berarti juga sebagai pusat semesta Dalam kosmologi Hindu Posisi Dewa yang berada di tengah-tengah Adalah Dewa Siwa Dikuatkan juga Di Puro Pusering Jagat ini Terdapat banyak peninggalan kuno Berupa arca-arca Yang menunjukkan tempat pemujaan Dewa Siwa Seperti arca Dewi Durga Yang merupakan sakti Dewa Siwa Arca Ganesa Atau Putra Siwa Dan Bairawa Yang semuanya berkaitan dengan Dewa Siwa Di Puro Pusering Jagat Terdapat benda bersejarah Yaitu sebuah bejana batu Yang dinamakan Sangku Sudamala Yang dipercaya sebagai pelinggih Atau stana ratu Sangku Sudamala Keberadaan Sangku tersebut Melambangkan adanya Limpahan air suci kehidupan Terdapat juga arca pancuran Sebagai arca utama Yang disebut dengan Angga Tirta Dengan adanya bukti peninggalan sejarah tersebut Para peneliti menyimpulkan Tempat ini juga sebagai tempat patirtaan Atau pesucian kerajaan pada masanya Persembahyangan kali ini Kita membawa tiga buah pejati Dan masing-masing orang membawa Masing-masing satu buah Bungka nyuh gading Untuk melakukan pengelukatan Nah apabila kalian nangkil di Puro Pusering Jagat Kalian bisa menghubungi Mangku Yang sudah tertempel di bagian depan video ini Di Puro Pusering Jagat ini Banyak sekali terdapat pelinggih-pelinggih Seperti diantaranya adalah Ratu Sida Karyo Di tempat inilah tempat kita memohon Untuk menguatkan spiritualitas Umat yang memuja Tuhan Agar mencapai sebuah keberhasilan dalam pekerjaan Selain itu juga terdapat pelinggih catur muka Sebagai tempat pemujaan Dewa Caturlo Kepala Yang menjadi pelindung dunia Dari empat arah mata angin Yaitu untuk pemujaan Dewa Iswara Dewa Wisnu Dewa Mahadewa Dan Dewa Iswara Dalam sebuah lontar Yaitu Lontar Kusuma Dewa Disebutkan pula bahwa Di Puro ini sebagai tempat pemujaan Batara Amangkurat Yang artinya di tempat inilah Tuhan dipuja sebagai Dewa Penuntun Terutama mereka yang memangku jabatan Dan menata kehidupan Yang lebih baik Nah sekian dulu video kita di Puro Pusering Jagat ini Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata Terima kasih sudah menonton video kita Bye Terima kasih sudah menonton video kita